Ya, we're walking with the king, you know we're walking with the king, yes Lord, walking with the king, we're singing, hallelujah, we're walking with the king, now every day, walking with the king. Ya, Dulur, kepadok mana enak warung VOE, aku Nadia Majid. Aku Cak Supri, dan kami berdua pemirsa sekarang berada di komplek Tugu Peringatan Martin Luther King Jr. Yaitu tokoh perjuangan hak sipil di Amerika Serikat. Nah, ini kenapa kesini, karena ini memang kemarin itu kan peringatan hari lahirnya, tokoh yang satu ini. Ya, Martin Luther King Day di Amerika Serikat itu setiap tahun jatuh pada hari Senin ke-2 bulan Januari, Cak. Dan ditetapkan oleh pemerintah federal sebagai hari libur. Hari libur, betul. Jadi, memang ini satu tokoh yang oleh warga Amerika dan tokoh besar ini ya? Tokoh besar sekali. Karena yang tahun 60-an itu kan tanpa dia mungkin memang perjuangan emansipasi hak kaum rumput hitam itu mungkin nggak tahu seperti apa nasibnya lah gitu ya? Ya, betul. Walaupun memang ada beberapa yang sudah mengakui ada kemajuan, semakin setara, semakin adil. Adil. Tapi sayangnya beberapa, baru-baru ini tuh beberapa kejadian menunjukkan bahwa ternyata masih ada kesenjangan, Cak. Betul. Meskipun secara hukum diskriminasi ras itu sudah nggak boleh, tapi dalam penyataan sosial yang namanya rasisme. Kemudian mungkin ya tadi diskriminasi rasisme rasisme dalam penyataan sosial masih ada nih. Ya, terutama dalam kasus penembakan Michael Brown, seorang remaja yang secara nggak sengaja sepertinya tertembak mati oleh polisi, Cak. Dan kemudian muncul di Missouri. Kemudian muncul protes, ada kerusuhan, ada pembakaran, kerusuhan yang bersifat rahsia. Apalagi rusuh setelah pengadilan memutuskan untuk tidak mengadili polisi ini, Cak. Mereka melihat kurang banyak bukti untuk mengadili. Nah, bagaimana hubungan perjuangan Martin Luther King dengan kejadian-kejadian ini, Cak? Ini ada sebuah liputan oleh Mas Greg Flakes tentang perjuangan hak sipil Amerika sekarang ini. Saksikan. Andai ia masih hidup, apa yang dikatakan Martin Luther King Jr. tentang kasus kematian Michael Brown di kota Ferguson, Missouri, dan Eric Garner di New York. Dan juga tentang kekerasan yang timbul setelah kejadian tersebut. Kata-kata Martin Luther King dalam pidatonya I Have a Dream yang disampaikan tahun 1963 di Washington DC, merupakan aksi bersejarah dalam upaya menghapus diskriminasi rasial dan membangun kesetaraan hak bagi seluruh bangsa Amerika. Baru-baru ini puluhan ribu demonstran berkumpul di ibu kota Amerika Serikat ini menuntut keadilan atas kematian Michael Brown dan Eric Garner. Demo ini berlangsung damai. Tapi demo di Ferguson rusuh menyusul keputusan pengadilan untuk tidak mengadili polisi yang diduga membunuh Michael Brown. Alveda King, keponakan Martin Luther King, menyayangkan protes rusuh tersebut. Aveda menyatakan slogan demonstran Ferguson tanpa keadilan tak ada damai bernada agresif. Ia menekankan hanya dengan aksi damailah akan tercapai hal yang positif sambil mengenang saat rumahnya diserang bom pada tahun 1963. Sebagian menilai kerusuhan di Ferguson meningkatkan kebencian terhadap polisi, dan mungkin mengakibatkan terbunuhnya dua polisi di kota New York, Rafael Ramos dan Wen Shan Yu. Tapi ada hal positif yang muncul dari semua ini, yaitu maraknya wacana damai tentang diskriminasi ras di berbagai ranah media sosial. So, when I see the hashtag Black Lives Matter, I believe Black Lives from conception and the woman till natural death, the sick, the elderly, the young, the old, the educated, those who need things in communities, all black lives and all human lives matter. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Martin Luther King Jr., berbagai kota mengadakan parade dan gereja-gereja mendengungkan himne. Banyak warga, termasuk keluarga Presiden Obama, terlibat dalam upaya persatuan bangsa Amerika. Menurut Alveda King, itulah impian pamannya, melihat bangsa ini bersatu dalam-dalam. I'm gonna let it shine, hold this little light of mine. Peringatan MLK diadakan seperti apa nih di sini? Apakah ada parade? Ada parade, tapi juga diperingati terutama dengan bakti sosial juga. Banyak warga Amerika yang secara sukarela meluangkan waktu untuk berderma di dapur miskin atau di mana lah, di lembaga-lembaga sosial. Mereka kalau nggak salah menyempatkan diri untuk membaca buku-buku anak-anak kepada anak-anak miskin. Oh gitu. Nah, terus berubah dari parkir di sini dan nanti terus nanya sa'wisi yang satu ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.